Dialog AS-Rusia soal Ukraina buntu genderang perang di tabuh Eropa. Amerika Serikat menyebut genderang perang di tabuh dengan keras di Eropa karena pembicaraan antara Barat dengan Rusia soal Ukraina menemui jalan buntu. Hal itu disampaikan utusan AS untuk Organization for Security and Cooperation in Europe atau OSCE Michael Carpenter dalam pertemuan yang digelar pada Kamis 13 Januari di Wina. Berbicara kepada wartawan setelah pertemuan itu, Barat harus mempersiapkan jika ketegangan dengan Moskow semakin meningkat sebagaimana dilansi routers. Adapun Rusia diketahui telah mengerahkan puluhan ribu pasukannya di perbatasan Ukraina, membuat khawatir Barat dan juga Kiev bahwa invasi akan dilakukan. Di sisi lain, Moskow mengatakan tidak berencana menyerang Ukraina. Ketegangan Ukraina-Rusia juga terjadi menyusul langkah Ukraina yang ingin bergabung dengan NATO, sementara Rusia berharap Ukraina bergabung dengan Federasi Rusia untuk mengembalikan Uni Soviet. Rusia menuntut agar NATO tidak melebarkan pengaruhnya ke timur. Rusia juga menuntut agar NATO tidak akan pernah mengizinkan Ukraina menjadi anggota aliansi tersebut. Moskow juga meminta NATO menarik pasukannya dari negara-negara bekas Uni Soviet di Eropa yang bergabung dengan aliansi tersebut setelah Perang Dingin. Carpenter mengatakan Washington tidak akan memberikan pengaruh atau batasan sebuah negara untuk memilih aliansi mereka sendiri, di mana saat ini pihaknya juga menghadapi krisis keamanan Eropa, genderang perang ditabur dan terdengar keras. Menurutnya, Rusia menggerakkan 100 ribu tentaranya yang dilengkapi dengan persenjataan canggih, sistem artileri, sistem peperangan elektronik dan amunisi di dekat Ukraina. Dia menyatakan hal itu menimbulkan banyak pertanyaan apa sebenarnya niat Rusia. Dan sejauh ini Carpenter menuturkan, Washington lebih memilih jalur dialog dan mengurangi eskalasi untuk mengurangi ketegangan. Diberitakan sebelumnya, Rusia menyebut pembicaraan keamanan dengan AS dan NATO gagal total. Moskow mengatakan ada ketidaksepakatan yang terus berlangsung tentang masalah-masalah mendasa. Juru bicara kantor kepresidenan Rusia, Dmitry Pelskov, juga mengatakan pada KAMIS bahwa dua putaran pembicaraan masing-masing di Cinewa dan Brussels memang menghasilkan duansa positif. Amerika Serikat juga khawatir Rusia sedang mempersiapkan Dali untuk menyerang Ukraina jika diplomasi gagal mencapai kesepakatan. Setelah serangan cyber, besar-besaran juga menghantam situs web pemerintahan Ukraina dengan peringatan untuk takut dan memperkirakan yang terburuk. Moskow menepis tudingan semacam itu, meskipun telah mengumpulkan lebih dari 100 ribu tentara di perbatasan tetangga Ukraina pada hari Jumat merilis gambar lebih banyak pasukan yang bergerak. Serangan cyber yang menurut Dinas Keamanan Negara Kif menunjukkan Tanda-tanda ketelibatan Rusia terjadi beberapa jam setelah pembicaraan keamanan ditutup pada KAMIS tanpa terbosan antara Moskow dan juga sekutu barat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengusulkan pertemuan tiga arah dengan para pemimpin Rusia dan Amerika Serikat. Kepala Staf Zelensky, Andri Yermak mengatakan hidup dan mati negaranya tergantung pada keseimbangan. Sekretaris Press Gedung Putih Jen Psaki mengatakan kepada wartawan bahwa Amerika Serikat khawatir Rusia sedang mempersiapkan kemungkinan serangan militer baru di negara yang diserbunya pada tahun 2014. Sebagai bagian dari rencananya, Rusia meletakkan dasar untuk memiliki opsi untuk membuat dali untuk invasi termasuk melalui kegiatan sabotase dan operasi informasi dengan menduduk Ukraina mempersiapkan serangan segera terhadap pasukan Rusia di Ukraina Timur. Seorang pejabat AS mengatakan Amerika Serikat memiliki informasi yang mengindikasikan Rusia telah menempatkan sekelompok operasi untuk melakukan operasi bendera palsu di Ukraina Timur. Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov menepis laporan tersebut karena berdasarkan informasi tidak berdasar. Rusia menyangkal rencana untuk menyerang Ukraina tetapi mengatakan akan mengambil tindakan militer yang tidak ditentukan kecuali tuntutannya termasuk janji aliansi NATO untuk tidak pernah mengakui Kiev dipenuhi. Menteri Luar Negeri Saigir Lavrov juga mengatakan bahwa Rusia berharap pembicaraan keamanan dengan Amerika Serikat akan dilanjutkan tetapi ini akan tergantung pada tanggapan Washington terhadap proposal Moskow. Ditanya apa maksud Moskow dengan mengancam akan mengambil tindakan teknis militer. Jika pembicaraan gagal, Lavrov mengatakan langkah-langkah untuk menyebarkan perangkat keras militer itu jelas. Ketika pihaknya mengambil keputusan dengan perangkat keras militer, maka pihaknya memahami apa yang dimaksud dan apa yang sebenarnya mempersiapkan. Terima kasih telah menonton!